Jadi saya dapat bertanggung jawab, jangan nanti Ibu Mega mengatakan, karena saya suka mikir, apa masih ada ya gennya yang namanya bangsa Indonesia itu seperti budak. Ini saya gini loh, karena kok susah amat disuruh, apa ya, saya ngeliatnya tuh suka lesu sendiri deh, diem. Coba tuh, aku pikir, aku lihat paut ke paut kan, selain paut, nah kalau sekarang di kota udah ada seperti paut, tapi swasta yang menurut saya cukup baik. Karena ada olahraganya, ada pengetahuan sopan santunnya gitu, tapi kalau di luar-luar, saya pikir nih sebenarnya mau diajarin yang namanya anak bangsa ini seperti apa ya, seperti apa ya. Jadi Ibu-Ibu tolong deh, jangan aku marah-marah melulu sama kalian, kalian itu Ibu loh, Ibu yang membuat yang namanya generasi baru loh. Terus Ibu-ibunya, aduh ada, kemarin ada berita seorang Ibu apa, apa, mati apa, nyiksa anaknya. Aku saya mikir nih Ibu, oh apa, itu kaprodak Republik Indonesia, terus saya baca koran, sekarang orang banyak stres. Nah itu kan, saya sampai bingung, kenapa justru sudah merdeka banyak stres, padahal saya bandingkan ketika sedang bergelora, yang namanya ingin merdeka itu, sampai bisa namanya mengorbankan diri, itu gak ada stres berarti, rela. Nah ini, kamu bandingin deh, cobain, kamu nih udah bisa duduk gini-gini loh, saya anak istana loh, bayangin yang namanya istana itu kan gede banget, wah apa aja ada gitu, makanya kenapa orang yang masuk-masuk gitu, sekarang merasakan kenikmatan itu, terus kepinginnya kalau bisa meneruskan, udah berhenti deh, orang namanya kekuasaan itu selesai kok, gak langgan. Iya lah, jadi ya sudah, kalau sudah mau selesai ya sudah, selesai aja 3 tahun cuman ya sudah, gak boleh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.